laki-laki yang tidak perhatian kepada istrinya tidak dipandang oleh Allah dengan pandang kasih sayang ayo panggil sayang kepada istrinya dong ayo sayang masya Allah panggil apa sih? love love makasih ya udah jagain anak-anak aku ya Allah sayang ayo dong sayang ya panggil aja sayang makasih ya udah bangunin subuh-subuh kalau Habib Habib ya kemarin ulang tahun lagi ulang tahun masya Allah istri soleha ibu yang soleha dan juga anak yang soleha milat yang ke-31 berkah panjang umur dan dikabulkan doanya amin Ustaz Mulana Ustaz Mulana momen spesial juga loh Ustaz Mulana oh iya Allahumma firlaha warahma wabu ajarakallah bima abadu ajarakallah bima abadu ajarakallah bima abadu apapun yang dilakukan berikan pahala apapun yang tertinggal berikan keberkanya utamanya suami dan anak-anaknya masya Allah di harinya tepat 3 tahun ya Ustaz 3 tahun masya Allah terima kasih sangat romantis loh itu sangat romantis ya gak ada yang lain ya Allah terima kasih guru-guruku aku sangat senang banget ada disini dan semoga jamaah ini tontonan ini bisa menjadi manfaat terbaik buat rumah tangga jamaah yang ada dirumah juga ya amin ya rabbal alamin selanjutnya jamaah yang ada dirumah penyesalan kali ini nih sebenarnya gak sadar gitu ya kita sebagai laki-laki sering gitu ngelakuin ini bahkan menjadi sebuah kebiasaan terkadang karena sudah gak sadar ngelakuinnya Habib aku pengen tau apa kira-kira nih Habib ini bingung nih kenapa bingung masalahnya kalau ketika saya bertanya ke jamaah saya tanya dulu ke mas Soni kenapa pernah ngelakuin ini apa gak sering kayaknya emang mau ngomongin apaan gak tau kalau kita ngomongin penjelasannya ini Ustaz Syam Ustaz Maulana Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad penyesalan kedelapan adalah menyebarkan aib dan keburukan istri sering inilah jadi masalahnya makanya kalau ditanya itu apaan pertanyaan yang komplit dan jelas kalau nonton sinetron jangan tengah-tengah ini orang gak bener ini orang gak baik ini orang buruk padahal belum nonton sampai habis iya itu sifat aku banget sih kayak gitu paham gak? iya paham jadi selesain dulu pertanyaannya baru jawab oh iya deh oke dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna min asyarin nas indallahi manzilah yaumal qiyamah ar-rajulu yuf di ilam ra'atihi wa tuf di ilaihi summa yansur sirraha jelas bahwasannya sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya yang paling buruk kedudukannya yang paling salah satunya hina dalam kedudukannya adalah mereka yang dimana nanti di hari kiamat dia ketahuan nih buruk ahlaknya buruk perbuatannya karena suka ngomongin istrinya ngejelekin aib-aibnya dan dia sudah tidur bareng bersamanya dekat bareng bersamanya main bareng bersamanya dan dia membongkar daripada rahasianya ini gak boleh nih jadi siapapun mereka jangan pernah buka aibnya siapapun yang membuka aib bahaya banyak tanpa sadar laki-laki kalau kongko-kongko ngobrol-ngobrol ngobrolnya gak jelas kesana kesini kesana kesini lama-lama gak ada pembahasannya akhirnya dia bongkar aib pasangannya timbulnya apa timbulnya akhirnya hilang marwahnya yang pertama hilang marwahnya karena sudah terbiasa menceritakan aib siapa aib pasangannya manusia yang suka ngongko-kongko lagi ya kan ngerumpi dan lain sebagainya ngomongin aib pasangannya Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat nanti disana di alam balasannya Allah subhanahu wa ta'ala atau di dalam alam kubur bisa jadi maka nanti ada ular besar yang dimana itu ngelilit badannya dan juga itu akan menyepak badannya ini nanti kalau ada yang disepak sama ular besar berarti dia suka ngomongin aib daripada keluarganya jika aib pasangan kita diomongin ini kan juga malu bagi kita kita ngejelekin aib kita aib pasangan kita kita malu kenapa? kamu lah suaminya ngapain kamu ngomongin aibnya kamu harus mendidiknya bukan menceritakan keburukannya kamu harus menjaganya ngapain diomongin dijaga dan ditutupi itulah bentuk daripada namanya keluarga saling menutupi saling melengkapi dan saling kasih sayang jika aib yang umum saja dilarang apalagi aib pribadi apalagi aib yang ada dalam rumah tangganya apalagi aib di dalam pribasi yang ada di dalam rumah tangganya diranjangnya dan lain sebagainya sama seperti orang yang dimana dia itu tidak bisa menjaga amanahnya keluarga itu penuh dengan cinta dan kasih sayang kalau dia membongkar berarti dia tidak menjaga marwah daripada kewajiban dia sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri karena ada hak dan kewajiban sebagai seorang suami harus seperti ini sebagai seorang istri harus seperti ini karena apa? semuanya itu pemimpin laki-laki memimpin daripada istrinya dan istri memimpin daripada anak-anaknya dan rumah tangga yang ada di dalamnya ketika suaminya keluar daripada rumahnya atau bekerja dan lain sebagainya intinya adalah menjaga hubungan baik antara suami dengan istri jangan engkau bongkar aib dia kalau kamu gak mau dibongkar aibmu jangan engkau sakiti dia kalau kamu gak mau disakitin barang siapa yang menutup aib seseorang dia akan ditutup aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita bongkar aibnya dia suatu saat kita akan dibongkar aib kita kalau kita bongkar aib sipulan besok kita akan dibongkar aib kita kalau kita punya perasaan buruk kepada orang lain miscaya kita akan menjadi buruk di mata yang lain ini orang gak bener nih aib istrinya aja diomongin apalagi orang lain ya kan pasti konciri sih itu kalau kita ngobrol-ngobrol kita jelekin orang nih ya kan istri kita kita bongkar pasti diomongin udah gak usah berteman sama si sipulan si ino gak usah ditemenin kenapa? karena dia membongkar aib keluarganya besok kita akan dijelekin juga aduh tapi terima kasih untuk penjelasannya ah lanjut aja yuk ke pertanyaan selanjutnya ya apa ya